Sebuah saung petasan di Sukabumi, Jawa Barat meledak. Dari tempat kejadian berkara, pihak kepolisian mengemankan potasium dan selongsong petasan. Sebuah saung yang diduga menjadi tempat penyimpanan petasan di Kampung Lembur Huma, Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, rusak setelah terjadi ledakan. Gubuk yang berada jauh dari pemukiman warga ini meledak saat beberapa anak kecil bermain petasan di sekitaran sawah. Dari tempat kejadian berkara, pihak kepolisian sektor kebon pedes berhasil mengamankan selongsong petasan. Menurut keterangan kepolisian, sebelum terdengar suara ledakan, banyak anak kecil yang asik bermain petasan di sekitar gubuk yang berada di tengah sawah ini. Untuknya ledakan tak membuat anak-anak yang bermain di sekitar gubuk cedera. Hasil keterangan sementara memang ada anak-anak kecil bermain petasan, kemudian mungkin mengenak ke gubuk yang kosong seperti di samping ini. Dan mungkin hal-hal lain sedang kami dalami, itu saja mungkin. Ada korban nggak bang? Sementara tidak ada korban. Kepala Kepolisian Sektor Kebon Pedes, Tomi Ganhani, mengimbuhkan. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus ledakan tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV